Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusroh nulil asin Allahumma salli wa sallim Ana Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Karena Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu doa yang luar biasa Yang sangat bermanfaat Jika Anda sedang membutuhkan banyak rezeki dari Allah SWT Mala barangkali karena sedang banyak membiayai anak-anak Atau kebutuhan yang lain yang banyak Maka inilah amalan yang tepat untuk Anda Ada pun judulnya adalah Doa Nabi Isa alaih salam Pengetuk pintu langit Penyebab turunnya banyak rezeki Seseorang tidak bisa menjamin Bahwa rezeki akan selalu turun terus Begitu pula Seorang yang sulit rezekinya Juga tidak bisa Dijamin Selamanya akan Kesulitan rezeki Ada banyak cara Untuk memohon kepada Allah Dan banyak doa yang mustajab Untuk dipakai sebagai sarana Mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita Salah satu doa yang luar biasa Yang digunakan oleh Nabi Isa alaih salam Kepada Allah saat umatnya Yang mengikutinya Kemana beliau pergi Saat itu sedang kelaparan Karena tidak sempat untuk memasak Maka saat itu pula Nabi Isa alaih salam Meminta kepada Allah Dengan doanya Yang ingin kami sampaikan ini Maka seketika itu Allah menurunkan makanan Yang lezat dari langit Untuk Nabi Isa dan para pengikutnya Inilah hal yang Patut kita contoh Karena Mendekati Allah Itu ada cara-cara tertentu Yang bisa kita contoh Dari para Nabi dan Rasul Yang Berhasil Ketika Memohon kepada Allah SWT Ada pun doa yang ingin kami sampaikan Yang dibaca Nabi Isa ketika Memohon Makanan Untuk para pengikutnya Dengan seketika Diijabah oleh Allah SWT Doanya adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Angzil alayna Ma'idatan minas sama Itakunulana I'dal li awalina Wa akhirina Wa ayah Wa akhirina Wa ayatam Minka warazukna Wa anta khairul raziqin Itulah doa yang Dilafalkan oleh Nabi Isa ketika Memohon Rezki Dari langit Untuk para pengikutnya Dan seketika Diijabah oleh Allah SWT Makanya Jika Anda Sedang dalam kesulitan Keuangan Kesulitan Apapun Maka larilah Kepada Allah Dengan memohon Meniru Cara-cara Yang diajarkan oleh Rasulullah Dan cara Nabi Nabi terdahulu Yang Dijamin Pasti akan Dikabulkan oleh Allah SWT Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Angzil alayna Ma'idatan minas sama Itakunulana I'dal li awalina Wa akhirina Wa ayah Wa akhirina Wa ayatam Minta Wa rujukna Wa anta Khairul Razikin Itulah Doanya Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Angzil alayna Ma'idatan Minas sama Itakunulana I'dal li awalina Wa akhirina Wa ayah Wa akhirina Wa ayatam Minta Wa rujukna Wa anta Khairul Razikin Caranya dengan Didahui Istighfar 11 kali Kemudian Kemudian Membaca Allahumma Allahumma Serta Serta dengan Mengikuti Perintah 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 Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Insya Allah Apa yang Menjadi Keinginan Anda Tidak hanya Harta Tapi Derajat Pangkat Keselamatan Kebaikan Insya Allah Akan Mudah Diraih Atas Izin Allah Tentunya Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Kalau ada kesalahan Kehilapan Kami mohon maaf Yang seterusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati